Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Jami'at Sohir karangan Imam Suyudi dan sarahnya Faidul Qadil karangan Imam Al-Munawi Kali ini kita sampai pada hadis nomor 63 Pada hadis nomor 63 ini Imam Suyudi menuliskan Jauhkanlah bibirmu dari becahan atau dari wadah ketika minum Saya lihat terjemahnya Pisahkanlah tempat minum dari mulutmu lalu bernafas Hadis riwayat Samawaih dalam Fawaidnya dan PHK dalam Soabul Iman dan Abu Syahid Status saya disini Sohih Adis ini kita klik Sohih Maksudnya begini Nih Ketika kita minum Kita itu jangan sampai Ini contohnya sebaiknya gak pakai gelas Minum itu jangan seperti minumnya kuda Nah kalau kuda dia minum apa kayak gini Nah kalau kita minum misalnya pakai wadah Berjalanan tetap minum Jangan bernafas Satu tenang kalau kita mau nafas Ini jauhkan Terima kasih Bismillah Nah itu kalau mau nafas Baru Alhamdulillah Akhirnya begitu Jangan lagi kayak minum kuda Sambil nafas lagi Nah itu kaya-kaya maksudnya begitu ya Ini sangat jelas ya Nah yang salah satu Keutamaan minum atau makan Yang saya selalu ingat itu Allah itu sangat ridha Terhadap seseorang yang Minum atau makan Sebelum makan Sebelum minum Dia memuji Allah Sesudah makan atau minum pun Dia memuji Allah Itu itu ridha Jadi ternyata Sangat gampang untuk mendapatkan ridha Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa laikah Subscribe channel ini Rabbana ta'kobban Inna Inna ka'anta Sami'ul alim Watub'alaina Inna ka'anta Tawwaburrohim Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha Anta Astagfirullah Wa adubu'ilai Kwanhafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!